Terutama Mas Gil. Mas Gil, unboxing lah. Unboxing. Sekali-sekali unboxing lah. C.O.D.Nan. Gak pernah C.O.D.Nan. Enggak loh. Dia itu pria yang baik. Dia itu pria yang baik yang pintar menjaga perasaan perempuan dan menyenangkan perempuan. Sumpah, kalau gak percaya, tanyain seseorang yang pernah dideketin Pak Gilang. Iya. Papa Melon. Itu selalu enak. Iya. Tendernya. Nanti kalau dapet tender lagi, jangan lupa baju badminton sama raket. Iya, benar. Pak Bu ataupun CV-nya. Seperti itu. Saya dukung sekali. Halo. Kembali lagi di channel kita. Gimana? Di podcast Raskan Raskan Raskan. Jadi, sebelumnya kita ucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Walaupun sebetulnya dibilang tahun baru, tapi dibilang perayaannya yang kurang, ya kurang. Kurang, iya. Jadi, gimana ya? Dibanding tahun-tahun sebelumnya memang tahun 2021 ini memang, apa ya, ya, tidak terlalu spesial. Lebih sepi, sepi banget lah. Karena tadi malam kita juga kena masalah sih sebetulnya. Kita mau bikin, sebetulnya kita gak mau party sih. Kita cuma nongkrong sambil nunggu. Di warak-warak. Sambil nunggu tahun barunya tiba, tapi ternyata sama pengamanan. Jadi, memang ada anjuran dari Gubernur Rizadim bahwa jam malam dimulai dari jam 8 sampai jam 4 pagi. Jadi, di dalam jam itu, semua kegiatan yang ada di luar, di jalan ataupun di sana itu tidak diperbolehkan. Sampai sekarang masih sepi. Jadi, kita sepi gara-gara tepar, mabuk semalam. Mabuk bakar-bakar kayaknya. Tapi yang jelas kita ucapkan, pokoknya selamat tahun baru, semoga tahun 2021 ini bisa lebih baik dibanding tahun 2021. Tapi kalau tahun baru itu mesti identik sama bakar-bakar ya itu ya? Benar. Walaupun yang dibakar itu cuma sampah. Sekali-sekali bakar rumah atau bakar. Mesti identik sekali. Ya, karena mau gak mau memang setiap tahun baru itu banyak yang awalnya kerja di daerah lain atau di luar kota itu pada balik semua. Hampir serupa sama lebaran lah. Ya, ya, benar. Jadi, pokoknya teman-teman yang lama gak ngumpul jadi ngumpul. Yang jauh mendekat, yang jauh merapat. Biasanya kan seperti itu. Tapi ini sama cewek-cewek malah menjauh ya. Karena hanya orang yang berkomitmen. Katanya, pokoknya gini, kalau ada cowok pacaran sama cewek, tahun baru keluar, sudah bisa dipastikan belum? Unboxing. Negatif thinking-nya seperti itu. Positif thinking-nya ya mungkin pergi jalan cari makan. Tapi kan cari makan kan gak boleh. Harus take away sekarang. Tadi malam teman kita, Halim, baru makan di... Sudah di... Iya, suruh-suruh pulang, suruh keluar. Pokoknya tahun 2020 ini tahun yang amat berat bagi kita semua lah, bukan bagi kita ini. Iya, dong. Ini apa yang diingat di tahun 2020 ini? Yang paling diingat yang mana dulu? Yang buruk, nama yang bagus lah. Yang buruk dulu. Yang buruk kalau saya ya... Kalau saya sendiri, pribadi kan saya gak kehilangan pekerjaan sih. Cuma memang yang biasanya kerja jadi nganggur. Itu memang jadi beban sih. Kalau saya sendiri, bebannya karena saya kerjanya di sekolah ya. Jadi walaupun saya cuma karyawan, staff anti-ministrasi. Tapi saya memperoleh dampak yang kurang mengenakan lah dari beberapa wali murid. Jadi, ya tahu sendiri kan, kita kan sering setiap sore di warung, di angkringan. Itu kan selalu dapat... Ya, paling masih senior sih. Senior sama belum. Oh, bukan. Bukan senior-senior. Tapi wali murid itu sering, Wah, mas gimana ini kok? Oma gak masuk. Kita jadi ngajarin anak-anak kita ya. Itu kan bukan pengalaman buruk. Tapi ya ada beban moral lah yang dibebankan ke semua guru. Itu kan sempat ada di forum caruban. Apa itu? Pokoknya forum caruban di Facebook. Itu bahwa ada yang seorang yang mosteng bahwa enak sekali jadi guru. Padahal setiap bulan digaji, tapi gak mau ngajar anaknya. Malah anaknya suruh belajar di rumah. Lah mau belajar, dia ajar gimana? Wong sama pemerintah aja suruh belajar di rumah. Wong buahnya aja suruh belajar di rumah. Masa kita mau masa suruh masuk ya? Ya memang... Ya itu, beban moralnya itu. Tapi dia kan posting tersebut seolah-olah semua guru itu sama. Yang dapet bayaran bulanan itu kan semua dari buku global bahwa semua guru itu kan efeknya tuh. Yang honorer, yang PNS, yang PNS kena, yang honorer juga kena embahnya bahwa wikiwis guru diulang padahal kan yang honorer bro. Gajinya ya, gajinya ya gak seberapa. Kita gajian juga ada yang setiap bulan gajian, ada juga yang setiap dana bos keluar. Jadi, itulah pengalaman buruknya ya. Bukan pengalaman buruk sih, cuma gak enaknya waktu di Darabudha Puli ya. Di Darabudha Puli ini banyak yang wali murid yang kurang menyadari bahwa pandemi ini memang... Kurang menyuport lah. Karena pandemi bukan kemauan kita loh ya. Bukan kemauan dari seorang tenaga pendidik dan tenaga pendidik itu ingin sesuanya libur. Tapi karena memang anjuran dari pemerintah suruh libur dan suruh belajar di rumah Pak Menteri aja. Iya bener. Sampai memberikan itu apa? Memberikan... Apa sih? Apa sih? Kayak paketan data itu untuk siswa-siswa yang kurang mampu kan diberikan data supaya bisa belajar di rumah lewat internet gitu. Jadi itulah yang kenangan yang, ya bukan kenangan, yang mungkin kurang mengenakan lah selama di Darabudha Puli ini. Sebelumnya kan fain-fain aja kita masuk, ya wis ketemu wali murid, say hey, seperti itu yes. Yes, normal lah. Itu, kalau saya, kalau Anda, mungkin ada nggak di Darabudha Puli ini? Wes, itu tuh air buruk ya, pengalaman yang terumbang-amping di laut itu? Oh, saya nggak belum dapat schedule untuk ke kapal lagi. Ya, saya doakan di Darabudha Puli ini, dapat schedule bisa keluar lagi. Tabungan udah menipis ini. Kalau nggak ada schedule... Setipisnya tabungan mucok, tapi masih tipisnya seperti ini. Kamu tabungan tipis masih bisa beli HP, masih beli smartwatch, masih beli port yang terbaru. Kita mau beli apa? Banyak yang ke PHK, yang ke PHK mutar otak sampai jualan. Banyak yang sekarang jualan. Sorry teman-teman, jadi ini memang kita studinya berada di sekolah. Jadi seperti ini sekolah. Saatnya jam kelima. It's time to begini. The first lesson. Ya seperti ini. Jadi kita kangen... Kalau saya kangen masa-masa seperti ini. Banyak yang... Anak-anak yang dari... Dari kamar mandi, biasanya kalau ada denger bel gini, lo langsung lari. Pelajaran dimulai. Jadi seperti itu. Ya seperti itulah, pokoknya. Sekarang anak-anaknya semakin... Semakin bodoh loh di rumah. Ada kerjaan yang ngerjain orang tuanya. Bukan muridnya kan? Ya bener nggak itu? Bener. Tapi mau gimana lagi? Untuk tahun 2020, mungkin sampai 2021 ini, memang fokus utama pemerintah itu berada di kesehatan. Pokoknya masyarakatnya sehat. Ya wabahnya nggak semakin... Meluas. Ya Alhamdulillah. Pokoknya fokusnya itu. Walaupun nanti anak... Sementara setahun dua tahun ini... Dibilang bodoh ya nggak bodoh. Dibilang pinter ya nggak pinter. Tahu-tahu. Lulus. Naik kelas gitu akhir. Iya. Tapi faking corona ini memang penyulitan. Penyulitan semua. Tapi anehnya gini ya. Kita mau bilang itu apa? Sebuah konspirasi ya. Ya gimana ya. Tapi mau wabah ya. Ya memang ada korbannya. Korbannya ada mau bilang konspirasi. Tapi anehnya kalau kita nggak itu... Itu bukan... Tapi kalau korbannya itu kebanyakan... Udah punya penyakit. Penyakit bawaan gitu ya. Kalau yang udah meninggal gitu loh. Ya ya ya. Yang korbannya memang... Kebanyakan yang usia lanjut. Dan mempunyai riwayat... Penyakit apa gitu ya. Tapi memang... Kita mau bilang itu bukan sebuah konspirasi ya. Tapi anehnya... Setiap mendekati... Hari-hari besar kayak... Lebaran. Natal. Tahun baru. Itu selalu banyak yang zona merah tuh. Iya. Tapi kenapa kalau pemilu selalu... Zona hijau. Lalu zona hijau tuh. Nggak ada penambahan kasus gara-gara pemilu nggak ada. Iya. Tau nggak diberitanya? Ada apa nggak ada? Nggak ada toh. Tapi ya... Karena kita... Menjadi sebuah... Menjadi... Eee... Masyarakat yang baik di Indonesia. Ya mau nggak mau. Karena imbuan dari pemerintah itu. Suruh di rumah saja. Suruh... Kita pakai pasker. Ya mau nggak mau ya kita harus patuh. Kita kan di Indonesia. Ya yang kita... Kita mau ngelawan juga bisa. Yang bisa... Daripada nanti dilawan... Masuk penjara tuh. Ya jangan. Yang penting kita tetap jaga. Yang penting... Bisa... Ngopi bisa... Kumpul-kumpul walaupun nggak se... Seleluasa dulu. Yuk. Pokoknya... Itulah. Kita tak hati aja lah. Pokoknya di tahun 2021 ini... Dukakan saja. Saya... Bisa... Dapat schedule... Nanti apa lagi. Ya... 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 Tabungannya menipis banget ini. Ini tiap hari... Marung... Dola... Gitu aja. Pengeluaran terus... Pemasukan itu nggak ada. Tapi... Yuk. Kita masih bersyukur yuk. Kita masih... Walaupun... Tidak ada pemasukan... Tapi... Yuk. Kamu nggak... Kamu tetep... Ada pemasukan beberapa bulan sebelumnya... Kan ada. Tapi kan jumlahnya banyak. Cukuplah untuk... Cukup apa untuk apa. Ya... Cukup untuk ngopi tuh. Ya... Ngopi ya... Ngopi. Ngopi tabar ya. Ya... Daripada yang lain tuh... Banyak yang... Pehasa... Nggak dapat kerjaan... Nggak bisa bikin usaha... Ataupun... Banyak hutang. Tahu yang kemarin... Bapaknya kemarin... Yang cerita... Surat bahwa... Rumahnya hampir... Di... Apa? Di... Cita bank... Gara-gara dia... Sebelum corona ini punya pinjaman bank... Saat corona nyerang... Dia diberhentikan... Akhirnya... Rumahnya mau di... Lelang. Tapi gara-gara dia... Akhirnya ada temen yang... Kebetulan kerjanya di... Salah satu... Mungkin yang... Badan terkait lah. Pokoknya yang urusannya... Kita menyertai tuh... Bisa bantu bapaknya... Yang kemarin terakhirnya... Ditunda... Dan dia... Per... Kayaknya per Januari ini... Nanti dapat kerjaan lagi ya... Tapi... Ya itulah... Pokoknya... Suka-dukanya gitu... Yang... Sukanya... Ya banyak sekali... Dibanding sukanya... Sebetulnya banyak sih... Ya... Biasanya... Ini apa... Prakerja... Prakerja juga gak bisa... Ya... Banyak... Terus apa... Lagi gak bisa... Ini ada... BLT itu juga gak... Gak... Gak bisa... Yang... Awak mau... Dua mobil... Dua tingkat... Dua BLT itu... Loh... 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 Anu... Apa... Kalau... Sukanya ini... Di tahun ini tuh... Banyak temen-temen yang... Yang pulang... Gaya hidupnya... Gaya hidupnya menjadi sehat Cok... Oh ya... Kita awal-awal Corona... Sering sepedaian... Walaupun sekarang kita beralih ke Badminton... Tapi... Memang bener... Apalagi... Cok... Mau tanya apa sih... Keinginan di tahun ini... Oh... Yang... Itu sukanya... Dukanya... Eh... Kamu sukanya... Di 2020 ini... Sukanya... Mau... Nikah... Kawin... Kawinnya aja paling... Mitanya belum... Mungkin lah... Doakan saja lagi... Saya 2021 bisa... Lamaran... Amin... Sukanya apa Cok... Kamu... Di 2020... Yang 2020... Paling anu yuk... Ini... Banyak temer sekarang ya... Temenmu... Temu kan... Sekarang kan... Banyak circle-nya... Gara... Gara-gara... Gara-gara kamu... Gara-gara kamu lah... Gara-gara... Mengenalkan... Temenya... Semua... Saya gak tau... Si Lewat... инов... Si Alem... Tapi kan gara-gara... Itu kan gak mungkin terjadi... Topinya kamu gak... Lama di rumah... Itu masa ya... Lama di rumah... Iya... Gara-gara covid ini... Kamu jadi lama di rumah... Jadi banyak ... Waktu untuk keluar... Akhirnya... Tesa... Ya... Dulunya... Dulunya... Dulu-dulunya kan kamu cuma sebulan Dua bulan lah paling maksimal Terus balik lagi layar Tapi sekarang kan udah Udah lama Itu sukanya Circle-nya makin luas Jadi gue udah undangan Iya bener Kalau saya Kalau saya Sukanya ya Sukanya 2020 ini saya bisa Balik lagi ke kerjaan saya Yang lama Sempat kita bikin Episode di Bali Itu bukan Ya memang Kita bisa wisata ke Bali Itu emang enak sih Walaupun kita juga keluar banyak Tapi sukanya paling suka Saya memang bisa ketemu Orang-orang yang dulu Sekantor sama saya Yang hampir 7 tahun loh Tidak ketemu 7 tahun 2013 Sampai terus sekarang Orang-orangnya sudah tua Masih ini ya Masih Mengenali Walaupun satu Yang Pak Gusti Pak Gusti sudah 10 menit ngobrol Tapi baru sadar Kalau itu saya Pak Gusti Pak Gusti katal Pak Gusti katal Jadi Ya itulah Jadi Sukanya Ya banyak sih sukanya Tapi yang saya paling ingat Itu bisa ketemu Pak Bambang Pak Eko Bu Ino Pak Gusti Pak Ngah Yang dulu Pak Ngah Wene itu punya anak Yang hampir Tidak bisa Melanjutkan kuliah Kalau tidak ada surat Keterangan dari Pokoknya untuk Untuk bantuan lah Kemarin Pokoknya Tidak gagal dapat bantuan Atau bagaimana Pokoknya dia minta surat Dari pengantar dari kantor Tapi kebetulan Manager saya Pak Eko Memang Orangnya sudah tua Jadi dia Tidak bisa mengusahakan Akhirnya Saya keluar sampai Keluar Dari kantor Cari Perin-perinan Cari Tanu untuk bikinkan Surat itu Akhirnya Perempuan itu Akhirnya Sekarang sudah kuliah Dan kerja jadi Guru kayaknya Guru di salah satu Sekolah swasta di Bali Kamu gak bayang itu Enggak lah Bacok-bacok Simbal baliknya Bikinin surat Terus jadi istri Gak apa-apa Tapi yang kemarin Pak Gusti sempat nawarin Pak Gusti Anak saya itu Pak Eh Kan panggilnya saya Pak T Anak saya itu Pak T Sekarang sudah Lulus Sekarang sudah Gini di rumah sakit Pak T Sudah nikah Belum Seandainya Seandainya Tapi Berhubung Anak saya Sudah punya calon Dan Tanya apa Bu omong Tapi bener Pak Gusti itu Pak Gusti Pak Gusti itu Orangnya Punya Anaknya tunggal Dan Beliau juga Dibilang Orang yang Mampu itu Memang mampu Jadi tanahnya Dia ini banyak Seandainya saya dapet itu Disana Di rumah Di rumah Oh Apa Tengah 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 Orang Kita Teman Teman Di Bali Pokoknya Kita Di Jawa-Jawa-Jawa Beli yang paling Suka Itulah Ini pas Pas Orangnya 2021 2021 Ini Kan Kita Nek Senggulang tahun Nih Iya Nek Senggulang tahun Oh Boto Jawa Tengah Itu diposting Diurung Perayatan Terus Bok Posting Akhirnya Kejutannya Orang Dari Kejutan Bang Sampai Kadung Krikot Adalah Jadi Yang di Januari Ini Januari Februari Ini Setiap Tahun Memang Ada Teman Ulang Tahun Tapi Kan Ada Yang Spesial Di Januari Februari Sampai April Yang Paling Spesial Itu Banyak Sebetul Januari Yang Januari Spesial Gak Januari Belum Kayaknya Pokoknya Belum Saya Pengen Pengen Kado Tapi Ini Apa Gak Tau Kado Apa Yang Bagi Itu Anu Cewek Mobil Rumah Saham Kado Saham Sampai Tengah Sampai Tak Tengah Sampai Tengah Tengah Kembali Tengah 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 Kado Cuma Satu Cok Tengah di singa ludra nah ini emang kaya mending suruh karun ngipi yaudah ini keinginan di tahun 2020 yang belum kesampaian keinginan di 2020, sebetulnya keinginan saya itu setiap tahun itu sama sih yang belum kesampaian itu yang istilahnya saya bisa menjalin sebuah hubungan yang serius dengan seseorang seseorang itu bukan cuma wanita di hubungan serius kita sama temen jalin real relasi bangun relasi untuk bikin sebuah barbershop ya benar 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 kita bikin bisnis di Darung karena 2019 kan saya mulai mulai komersilin barbershop saya kan layanan barbershop saya jadi 2020 kemarin niatnya saya mau bikin sebuah kios lah kios kecil-kecilan jadi temen-temen yang malam biasanya minta dipotongan saya kurang gak mau kan gak kelihatan ya karena primate minus mata minus jadi kurang pencahayaan jadi mau bikin di rumah tapi gara-gara corona gak bisa biasanya takutnya kalau saya sudah bikin terus saya gak bisa kayak bapaknya yang tadi gak bisa bulanannya gak nutup tapi semoga lah tahun 2001 nanti tapi kan alhamdulillah kan kalau online kan alhamdulillah lancar terus gitu kan ada aja gabari lancar banget malah jadi kalau saya gak ada bar-bar ini potong layan potong ini mungkin kekurangan sangat kekurangan karena bapak bapak saya memang gak sudah gak kerja kakak saya kerja di kantin sekolahan sedangkan mulai maret awal atau maret pertengahan maret atau maret awal itu saya lupa itu sekolahan sudah ditutup dan tidak diizinkan untuk adanya pembelajaran termasuk kantin jadi kan kerjanya di kantin jadi selama maret sampai sekarang itu kakak saya gak kerja jadi gak dapat pemasukan akhirnya dari potong rambut alhamdulillah kita bisa nyisihin sebagian untuk ke Bali kemarin sebagian untuk di rumah alhamdulillah seminggu seminggu dapat saya benar iya benar kita kita prepare satu minggu langsung gas Bali itu ya kemarin kita gak ada gak ada niatan pokoknya akhirnya ke Bali ke Bali minggu depan ya oke siap kita minggu depan gak ada seandainya itu di prepare satu atau dua bulan sebelumnya mungkin gagal malah ini jadi itulah terus keinginan banyak sih keinginannya keinginannya di 2021 nanti saya bisa dapet service shop dan kalaupun gak dapet keinginannya saya ingin menyetarakan oke aneh co apa tarif co jadi gini jadi banyak yang belum tau ya customernya gini jadi jadi kita sekalian bukannya saya gak menerima tapi kita sedikit edukasi lagi harus sama-sama jadi setiap layanan kan harusnya tidak ada yang dibutuhkan walaupun tarifnya sebetulnya saya kan pasang saya gak pernah pasang sebetulnya tapi teman-teman sendiri yang tarif saya pertama jadi dari awal saya ditanya piro gak terus akhirnya teman-teman dia memberikan uangnya sampai sekarang ada yang gak pernah ada yang berkurang jadi tarifnya sekian sampai sekarang sama tapi ada beberapa jadi seandainya dia nonton jadi gini jadi layanan saya kan gak hanya cuma potong rambut jadi saya kan bisa delivery jadi saya kan delivery ke rumahnya kan tetap pakai bensin bensin walaupun kacangnya naik sepeda kalau tapi kan kalau dipikir-pikir dengan uang katakanlah 10 ribu atau 15 ribu 10 atau 15 ribu itu kan tarif normalnya di berusaha plus keramas saja yang gak keramas tapi kan tapi seandainya kamu bayar 10 ribu terus suruh datengin reno lah yang tukang cukur legend itu ke rumahmu kan 10 ribu gak mungkin tapi berhubung saya pokoknya mungkin seperti saya tapi saya syukur saya bersyukur untuk teman-teman yang sudah berjaya dengan saya kasih segitu dan inginnya kalau 2021 saya gak pengen kenaikan tarif tapi paling tidak teman-teman yang usahakan ya sadar bahwa saya ke tempat pergi ke rumah kan juga pakai nikah 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 sholat 5 waktu pokoknya itu itu pokoknya awalnya soalnya bapak saya rewel sekali kalau jadang rapi-rapi juga bahasalah bapak saya itu baik pokoknya mendemnya dikurangi jadi mendem enggak lah pokoknya pokoknya 2021 ini pokoknya lebih baik dari 2020 dapet dada dada ya amin teman-teman yang lain yang nonton ini yang belum yang belum punya yang terutama mas Gil unboxing unboxing sekali-sekali unboxing keudenan masa enggak pernah keudenan enggak dia itu pria yang baik dia itu pria yang baik yang pintar menjaga perasaan perempuan dan menyenangkan perempuan sumpah kalau enggak percaya tanyain seseorang yang pernah dideketin Pak Gilang sebenarnya Papa Melon itu selalu enak lah enggak pernah namanya kelabaran orang saya ya orang saya saya sendiri makan aja saya sendiri sebagai teman kalau pun lapar cok ayo makan padahal dia sudah makan dia beli makan tapi porsinya sedikit tapi kalau dia memang benar-benar belum makan ya makan tapi pokoknya dia kalau diajak makan tapi dia tahu semua loh di warung-warung yang enak-enak dia tahu semua dia kuliner dia sebenarnya copek jadi youtuber kulineran iyalah 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 tapi aku kurangnya kurung tahu unboxing nanti nanti 2021 ini kita prospek supaya dia mau dia mau unboxing unboxing istrinya sendiri loh iyalah iyalah tapi dapet istri iyalah bukan unboxing yang lain yang micet itu lah pokoknya pokoknya gini pokoknya 2021 ini yang yang jauh mendekat yang dekat merapat ya kayak temen-temen saya yang lagi renggang semoga kembali lagi ke istrinya iyalah 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 jadi rezeki juga bisa di rezeki yang jauh di 2021 ini didekatkan dan rezeki yang sudah dekat katakanlah punya tender ataupun punya proyek segera dijilkan jadi 2021 ini kayak Pak Bo ya Pak Bo tendernya nanti kalau dapet tender lagi jangan lupa baju badminton sama raket Pak Bo ataupun CV nya saya dukung sekali sangat mendukung di PB badminton ini akan magis sekali sama Pak Bo terima kasih kamu mau tanya atau kamu tanya terus saya tanya terus saya 2021 udah apa ya udah lah tadi ya pengen nikah lah di 2021 terus ya sama ini lah sketchingnya cepet-cepetan ya segera Januari ini biar ntar bisa buka nyawar itulah pokoknya kita jadi lebih baik semualah terus Pak Eka Pak Eka apa Pak Eka apa Pak Eka semoga baik-baik saja sama istrinya terus sama si siapa Bang Sopo Bang Doris Bang Doris sama istrinya Bang Doris Tanjung pokoknya semuanya lah anaknya sehat Pak Eka anaknya sekiranya tambah oke lah satu aja cukup pokoknya jadi anaknya soleh-solehkan tambah lah tambah-tambah 2020 semua tambah anaknya amin terus apa lagi ini apa harapan untuk tahun ke depan harapan tahun ke depan harapannya apa harapannya itu tadi pokoknya kehidupan menjadi lebih baik corona hilang pokoknya corona hilang itu lah tapi kalau saya lihat di Yudhi ini di apa ada ramal 2021 masih ada corona itu gimana ya ada itu maksud apa yang menengah ini kalau kita nggak produktif sama saja kita kalah sama corona jadi mau nggak mau kita tetap maksudnya ramalan itu bener apa kalau saya itu ramalan seandainya itu terjadi bener ya dipercayai kalau nggak ya yang baik-baik itu tapi kebanyakan bener sih ada yang bener ada yang bener ada yang cuma bikin jadi sekedar untuk kalau postingnya di Youtube paling cuma cari viewer pokoknya yang awal tahun itu selalu banyak Youtuber-Youtuber yang ramal tapi saya saya yang salut itu si Denny Darko itu ramalannya hampir tepat lah seperti ramalan bahwa di Sibil Press kemarin Sibil Press kemarin yang kalah akan merapat ke kubu lawannya bener jadi kemarin Pak Prabowo dijadikan Menteri Pak Sandiaga juga dijadikan Menteri awalnya dia kan rival rivalnya di Pil Press tapi saya yang bagus seperti itu jadi tujuannya satu untuk Indonesia bukan untuk hanya kekuasaan semata udah berapa ini pokoknya itulah pokoknya harapan kita semoga teman-teman yang yang awalnya di PHK segera dipanggil kembali karena PHK-nya kebanyakan itu bukan PHK pecat kalau pecat karena kesalahan atau langsung dibutus kontrak tapi biasanya kebanyakan yang di PHK itu seandainya nanti kondisinya sudah membaik dia diambil lagi seperti teman kita Febrian kemarin di bisnet jadi di bisnet itu kemarin dia di kena pengurangan pegawai terus akhirnya di Januari ini nanti saat bank bisnet buka di Ngawi jadi dia akan diambil di Ngawi dan tinggal di Ngawi sekarang jadi dia rejepinya itulah jadi dekat sama istrinya istrinya kan di Ngawi jadi pegawai negeri di Ngawi terus dia kerja di awalnya di Majiun kena PHK sekarang diambil di ambil kerja lagi oleh bisnet lagi dan di tempatkan di Ngawi dan dekat sama istrinya pokoknya ada hikmah dan pelajarannya pokoknya itu itu jadi teman-teman ini vlog pertama kita di 2021 podcast jadi semoga yang nonton hari ini di 2021 ini dilimpahkan rezeki kesehatannya di persegi dan di perlindungan dari Allah atau Tuhan yang Indonesia dan dari virus Corona seperti itu podcast pertama kita di Januari 2021 ketemu lagi di podcast selanjutnya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Bratuh selamat menikmati